Perayaan tahun baru masih beberapa hari lagi. Tapi pasar malam di kota Teheran sudah dipenuhi warga yang hendak membeli pernak-pernik dan rempah khas tahun baru yang kerap disebut hefsin. Yakni bawang putih, tunas rumput, apel, puding gandum, buah lotus, cuka, dan rempah lokal bernama sumat. Mereka percaya tujuh elemen rempah alami ini akan membawa keberuntungan di tahun berikutnya. Selain itu ikan mas, cermin, Quran, serta telur yang diwarnai juga jadi bahan buruan warga Iran untuk dijadikan dekorasi di meja hafsin. Selain membekali diri dengan pernak-pernik tahun baru, tradisi pembersihan diri masyarakat Iran juga diwujudkan dalam hal lain. Perayaan tahun baru Persia ini dimulai tanggal 21 Maret dan berlangsung selama dua minggu. Pemerintah Iran telah siapkan aneka atraksi seni budaya, seperti pertunjukan musik tabla, nyanyian tradisional, serta pertunjukan wayang. Para seniman pun atusias mempersiapkan diri. Perayaan tahun baru Nowras berasal dari tradisi Zoroaster yang telah muncul di abad 555 hingga 330 sebelum masehi. Tak hanya Iran, beberapa negara lain seperti Irak dan wilayah pecahan Soviet juga turut merayakan tahun baru ini.